Negara bagian California, Amerika Serikat, berencana untuk mulai menguji sistem pajak jarak tempuh dengan meluncurkan program percontohan pada Agustus tahun 2024. Hal ini dilakukan karena California memiliki persentase mobil bertenaga baterai yang relatif tinggi, sehingga membuat anggaran negara bagian ini terkuras karena mengandalkan pendapatan dari pajak bahan bakar untuk mendanai pemeliharaan jalan. Dikabarkan bahwa langkah ini diambil oleh anggota parlemen yang ingin mengganti pajak bensin dengan pajak baru berdasarkan jarak tempuh untuk mengimbangi kerugian tersebut. Lauren Prehoda, juru bicara Caltrans, mengatakan kepada media bahwa pemeliharaan jaringan jalan raya California menelan biaya sekitar 8,5 miliar dolar per tahun. Sebagian besar dari jumlah ini berasal dari pajak bahan bakar. Dengan kata lain, California kehilangan uang ketika seseorang mengganti mobil bertenaga bensin dengan kendaraan elektrik dan mesin hybrid. Pejabat negara bagian memperkirakan ada sekitar 1,1 juta mobil listrik dan 1,3 juta mobil hybrid di jalan raya California pada tahun 2022. Caltrans mengusulkan solusi yang disebut California Road Chas yang akan mencatat jumlah mil yang ditempuh setiap tahun dan mengenakan pajak kepada pengendara. Tarifnya belum ditetapkan dan belum menjadi undang-undang, karena Road Chas masih dalam tahap purwa rupa. Namun simulator biaya di situs program mencantumkan beberapa pilihan, mulai dari 20-40 sen per mil, atau setara 200-400 rupiah per kilometer. Lauren menambahkan, secara teori pengemudi akan dapat memilih bagaimana negara bagian melacak jarak tempuh mereka. Mereka dapat menghubungkan perangkat elektronik ke mobil mereka, menggunakan sistem pelacakan bawaan mobil, atau mengirimkan gambar odometer kepada Caltrans. Terima kasih telah menonton!